Assalamualaikum Football United Saya berlatih, saya merasakan lebih baik Dan saya siap untuk membantu tim Ini yang dikatakan Rafael Varane ke Ralf Rani Jadi Rafael Varane ini siap ya Lalu Ralf Rani juga memberikan komentarnya tentang situasi di Chelsea Dan juga impact dari kejadian di Ukraina ini kepada atau terhadap sepak bola di Inggris Ralf Rani mengatakan setiap orang memberikan opini yang sama Kalau ini adalah sebuah tragedi yang terjadi di sana Saya harap mereka akan mencapai solusi damai Dalam waktu yang singkat Saya tidak punya banyak informasi tentang apa yang harus didiskusikan Tentang kejadian yang ada di Chelsea Ini adalah tragedi kemanusiaan dan mudah-mudahan di hari-hari berikutnya Atau beberapa minggu ke depan Akan ada situasi damai di sana Kurang lebih demikian Ini dikaitkan dengan kondisi di Ukraina Dan impactnya tentang terhadap Chelsea Jadi dia tidak mau memberikan komentar ke sana Artinya terkait dengan Chelsea Lalu ditanyakan juga ya Apakah manajer itu harus mempertimbangkan Tentang klub mana yang harus dituju Dan juga bagaimana owner dari klub tersebut Dijawab oleh Ralf Rani Semua orang di ruangan ini Tidak bisa melihat apa yang akan terjadi Minggu lalu Maksudnya di minggu lalu tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di saat ini Kurang lebih demikian Sorry ya Kita harus sangat-sangat hati-hati dalam menyalahkan seseorang Roman Abramovic itu adalah seorang pemilik klub ya Tapi Arsenal dan Everton juga punya keterlibatan Rusia di dalamnya Jadi mereka bukan hanya satu-satunya klub Ini kurang lebih dikatakan kan Apakah manajer itu dalam memilih klub Harus mempertimbangkan juga siapa yang milih klub dan lain-lain Kurang lebih demikian Karena kan ya Chelsea sekarang terlibat masalah Karena ownernya Roman Abramovic Tapi kalau menurut gue sih dengan amat Langsung aja gue kasih opini ya ya Tidak bisa dilihat seperti itu Karena ketika Ya kejadian seperti ini Bulan lalu atau dua bulan yang lalu Tiga bulan lalu kan gak ada yang mengira begitu ya Jadi menurut gue ya Setuju sih dengan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangit Lalu dikatakan atau ditanyakan tentang masalah preview soal Tottenham Atau pertandingan menghadapi Tottenham ya Ralf Rangit mengatakan Dan kita sangat paham betul tentang pentingnya pertandingan besok Kita harus memenangkan pertandingan itu Dan kita betul-betul mengerti tentang hal tersebut Dan kita punya minggu yang bagus untuk latihan Jadi Ralf Rangit paham benar kalau besok harus menang Ya menurut gue no brainer sih besok harus menang Cuma permasalahannya adalah bisa gak menang ya Bukan bisa menang Mau gak menang lebih tepatnya ya Lalu tentang kabar mengenai Luke Shaw dan juga Scott McTominay Yang akan absen di pertandingan besok ya Ralf Rangit mengatakan Luke Shaw akan tidak tersedia Atau akan tidak bisa bermain besok Sampai dengan kemarin dia masih positif COVID Scottie juga masih tanda tanya Karena dia punya masalah di kalfnya dia ya Saat ini sepertinya dia tidak akan bisa tersedia Karena kalau kita memberi resiko untuk dia main besok Artinya ketika menghadapi Tottenham nanti ya Bisa jadi dia juga tidak akan bisa bermain ketika menghadapi Atletico Madrid di hari Selasa Dan saya lebih ingin supaya hati-hati Terutama kaitannya dengan apabila itu merupakan cedera muskuler Kurang lebih demikian Jadi sepertinya Luke Shaw dan Scott McTominay ini tidak bisa bermain Lalu kabar dari Cristiano Ronaldo yang terbaru Ralf Rangit mengatakan dia latihan kemarin Dia latihan di seluruh sesi kemarin Dan saya berharap dia bisa latihan juga hari ini Saya berpikir kalau dengan apa yang berdasarkan latihan kemarin Maka dia harusnya bisa tersedia untuk pertandingan besok Dan juga saya belum menanyakan apabila dia ini happy atau tidak di Manchester Tapi yang jelas dia sekarang sudah fit Dan dia juga latihan kemarin Dan kita harus melihat formasi apa yang akan kita tampilkan untuk besok Artinya oke Cristiano Ronaldo sudah fit lagi Tapi apakah dia akan bermain atau tidak Ini Ralf Rangit memberikan teka-teki Di kalimat terakhirnya mengatakan Kita harus melihat formasi apa yang kita akan turunkan besok Terkait dengan mungkin pastinya ada kaitannya juga dengan Cristiano Ronaldo Lalu ditanyakan juga soal masalah itu ya perjalanan Atau kemarin kan Ronaldo sempat ke Portugal Dan Ralf Rangit menjawab Tidak masuk akal untuk melihat apa yang telah terjadi 6 atau 7 hari yang lalu Apa yang lebih penting adalah besok Artinya pertandingan menghadapi Tottenham Saya tidak akan mengulas atau membahas hal ini lagi Dia dan Eddie, Edison Cavani ya Sekarang ini bisa tersedia untuk besok Jadi Ralf Rangit tidak ingin membahas tentang masalah itu tadi Kepergian Ronaldo ke Portugal Ketika dia diputuskan tidak bermain Ketika menghadapi Manchester City yang dikabarkan Atau yang diulas atau diberitakan Kan tidak bisa bermain karena cedera Apakah betul cedera atau tidak Nah hanya yang bersangkutan dan mungkin tim dan lain-lain yang tahu ya Lalu ditanyakan juga soal masalah Marcus Rashford Apa yang harus dilakukan oleh Marcus Rashford Ralf Rangit mengatakan dia harus bermain di level yang sama ketika dia berlatih Ya ini adalah semuanya Kita bicara seminggu yang lalu Dua minggu yang lalu di konferensi pers Marcus berlatih sangat bagus ya Dia ini betul-betul seorang yang memiliki talenta Dia memiliki hampir segalanya yang harus dimiliki oleh striker modern Ini tentang transformasi penampilan dari penampilan di lapangan latihan ke pertandingan Nah kalau yang dari sini bisa gue simpulkan atau gue ambil tarik kesimpulan lah ya Jadi Marcus Rashford kalau di lapangan latihan bermain cukup bagus Cuma tidak bisa menampilkan yang sama ketika di pertandingan Nah ini ada apa? Ini kan yang harus dicari solusinya Tapi kalau dari yang dikatakan oleh Ralf Rangit Ralf Rangit juga melihat kalau Marcus Rashford ini sebenarnya pemain dengan potensi Bahkan punya skill yang lengkap sebenarnya sebagai striker yang modern Cuma itu tadi bagaimana dia bisa membawa atau transforming ya Dari apa yang ditampilkan di lapangan latihan dibawa ke atas lapangan pertandingan Ditanya juga apakah Arsenal ini favorit untuk menjadi empat besar Dijawab oleh Ralf Rangit Ya dan ini bukan hanya kita Ini juga terjadi kurang lebih dua atau tiga klub lain Artinya yang berpeluang untuk meraih posisi keempat ya Arsenal sepertinya sekarang sedang ada di posisi yang paling baik Karena mereka punya kurang lebih 10 pertandingan lagi untuk dimainkan Kita betul-betul sadar kita harus Ya itu tadi ya Kita harus melihat diri kita sendiri dengan cara tidak drop point lagi Nah ini diakui oleh Ralf Rangit nih kalau Arsenal merupakan yang favorit Dan ya gue sepakat sih memang Arsenal yang lebih favorit sekarang ini Untuk meraih posisi keempat Kurang lebih demikian ini ternyata konferensi persnya dari Ralf Rangit Kalau gue simpulkan ya selain Arsenal yang menurut Ralf Rangit ini favorit Marcus Rashford juga Kalau dari apa yang dikatakan bisa jadi mungkin ada kemungkinan Marcus Rashford besuk bermain ya Cristiano Ronaldo masih tanda tanya Luke Shaw dan Scott McTominay tidak akan bisa bermain Edinson Cavani dikabarkan sudah fit lagi apakah akan dimainkan Nah ini juga tanda tanya Kurang lebih demikian kalau Oh iya satu lagi sebelum diakhiri adalah Ralf Rangit ini Ralf Rangit sudah fit lagi Jadi ada kemungkinan dimainkan Kalau ada komentar tentang masalah konferensi pers ini Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton